Hai semua jumpa lagi di YouTube Francis Katien di video kali ini saya akan membuat brownies coklat yang super duper enak empuk dan super nyoklat brownies ini dibuat tanpa menggunakan telur dan tanpa mixer mau tahu gimana cara buatnya tonton terus videonya hingga akhir ya jangan lupa di like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya terima kasih langkah pertama masak air sebanyak 2 gelas masak hingga mendidih jika sudah mendidih langsung masukkan coklat batang sebanyak 50 gram coklat batangnya sudah saya iris kecil lalu masukkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan kemudian aduk hingga coklatnya meleleh pastikan coklat batangnya meleleh atau mencair seperti ini lalu angkat dan matikan kompornya aduk sebentar kemudian sisihkan coklatnya sediakan wadah dan alat penyaring untuk bahan kering masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan atau sekitar 100 gram tepung terigunya saya gunakan yang protein sedang pastikan semua bahan keringnya diayak kemudian masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan oh ya buat teman-teman yang pengen tahu resep pisang mengapung silahkan ditonton di youtube mommy grateful link ada di kolom deskripsi di bawah kemudian ayak semua bahan kering aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata jika semua bahan sudah tercampur dengan rata langsung masukkan gula masukkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau sekitar 75 gram nah gula pasirnya sudah saya blender terlebih dahulu agar lebih mudah larut aduk lagi hingga merata tuang susu sebanyak 180 ml tuang secara bertahap untuk tahap pertama tuang setengahnya dulu lalu aduk kemudian tuang semua sisa susunya lalu aduk lagi setelah itu masukkan coklat yang sudah dilelehkan lalu aduk hingga tercampur dengan rata agar lebih mudah mengaduknya saya gunakan spatula aduk dan pastikan semua bahan keringnya tercampur dengan rata dan adonan coklatnya sudah tercampur dengan rata kemudian sediakan loyang saya gunakan ukuran loyang dengan diameter 16 x 16 cm tinggi 7 cm jangan lupa loyangnya olesin dengan margarin dan lapisi dengan kertas roti jika tidak punya kertas roti juga tidak apa-apa boleh di skip lalu masukkan adonan coklatnya ke dalam loyang lalu ratakan adonan coklatnya setelah itu tusuk dengan lidi sate lalu ratakan dengan cara seperti ini kemudian hentak-hentak adonan agar udara yang ada di dalamnya keluar panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 180 derajat celcius jika ovennya sudah panas langsung masukkan adonan browniesnya jika teman-teman pengen kukus dengan menggunakan kukusan biasa juga boleh panggang selama 45 menit dengan suhu 180 derajat celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing nah ini sudah 45 menit browniesnya akan saya keluarkan keluarkan dari loyang kemudian lepas kertas rotinya ini aromanya enak banget kemudian balik browniesnya setelah itu bagi 2 browniesnya nah ini sudah saya bagi 2 kemudian beri isiannya untuk isiannya saya gunakan coklat bata yang sudah dilelehkan sebanyak 50 gram isiannya tidak harus selai coklat boleh juga pakai selai strawberry selai kacang atau wipey cream sesuai selera kemudian taruh brownies yang satu diatasnya nah brownies coklat super empuknya sudah jadi guys ini siap untuk disajikan brownies ini rasanya enak banget empuk lembut dan super nyoklat jadi buat teman-teman yang suka ngambil brownies saya recommended buat cobain tutorialnya selain rasanya yang enak cara buatnya juga sangat gampang dan terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir jika suka dengan videonya silahkan di like jika ada saran silahkan ditulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye 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 bye